Kecepatan mereka sangat cepat. Sepuluh hari kemudian, mereka melambat. Sinar cahaya yang tak berujung muncul di depan mereka, dan istana naga muncul di dasar laut. Aura yang mengerikan sekali. Lin Suan terkejut. Ia merasa bahwa jiwa pedang naga agung di tubuhnya menjadi bersemangat dan mengeluarkan raungan naga. Kita sudah sampai. Ayo pergi. Anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri. Jangan bersikap formal padaku. Sang naga merah melambaikan tangannya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Si putih kecil pun melompat keluar dan berkata, Ruzilong, apakah ada yang enak? Naga merah berkata, ada cukup banyak buah roh bermutu tinggi. Bagus. Mata besar Little White menyipit membentuk bulan sabit. Para penjaga di depan berjalan mendekat dan memberi salam kepada Tuan Muda. Mereka sangat hormat. Buka susunannya. Sang naga merah melambaikan tangannya dan berkata, para penjaga membentuk segel dan membuka susunannya. Kelompok itu pun masuk. Ketika Lin Suan berjalan mendekat, mereka sangat penasaran. Mengapa Tuan Muda mengundang manusia? Dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Mereka merasakannya dengan saksama. Kemudian, saat Lin Suan berjalan melewati mereka, tubuh mereka bergetar. Sedikit ketakutan tampak di mata mereka. Sialan, apa yang terjadi? Pihak lain memiliki aura yang menekan darah naga mereka. Ini tidak mungkin. Ini hanya bisa terjadi pada Tuan Muda. Garis keturunan Tuan Muda sangat mengerikan. Bagaimana orang ini bisa memiliki aura daun naga yang mengerikan? Mereka tidak tahu bahwa ini adalah kekuatan jiwa pedang naga agung, tetapi mereka menjadi sangat menghormati Lin Suan. Ini adalah rasa hormat untuk seorang yang kuat. Ras naga tinggal di Istana Naga. Selain itu, beberapa penjaga adalah orang-orang kuat dari ras naga. Beberapa adalah iblis laut lainnya, seperti prajurit udang, jenderal kepiting, berbagai ikan, dan sebagainya. Orang-orang ini sangat kuat, dan mereka telah tunduk kepada ras naga selama beberapa generasi. Bangunan-bangunan di sekitarnya bahkan lebih aneh lagi. Bangunan-bangunan itu memiliki gaya laut yang unik. Naga merah itu bergerak maju-mundur. Setelah masuk, ia berubah menjadi wujud aslinya. Ia sangat cepat. Pada saat yang sama, ia berteriak. Orang tua, keluarlah. Aku telah membawa orang-orang kembali. Di kejauhan, beberapa tokoh tua berjalan keluar dari istana dan pavilion di laut. Aura daunaga pada orang-orang ini sangat menakutkan. Mereka jelas berada di level sage agung. Dengan satu langkah saja, mereka sampai di sampingnya. Setelah memberi salam kepada tuan muda, mereka pertama-tama membungkuk kepada naga merah, lalu menatap Lin Suan. Ini pasti teman yang kamu bicarakan. Setelah menyapa para seniornya, Lin Suan tidak berani bersikap sombong. Mereka semua adalah orang bijak agung dari bangsa naga. Dia membungkuk hormat kepada para tetua. Anak muda, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Kamu adalah teman tuan muda, jadi kamu adalah teman ras naga laut hitam. Semua orang suci agung ini memandang Lin Suan dan mengangguk sedikit. Tiba-tiba mereka membeku, ekspresi mereka terkejut. Dari tubuh Lin Suan, mereka bisa merasakan aura daunaga yang sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Mereka tercengang. Kau dari ras naga. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tetua klan naga yang lain bertanya, kalau begitu, apakah kau pernah mengonsumsi darah naga sebelumnya, atau apakah kau pernah mengembangkan kemampuan ketuhanan klan naga? Lin Suan menggelengkan kepalanya lagi. Kata naga merah, berhentilah menebak, dia adalah keturunan naga besar. Wah, orang-orang ini sangat bisa diandalkan. Karena naga merah berkata demikian, Lin Suan tidak menyembunyikannya. Dia melambaikan tangannya, dan bayangan pedang naga besar berputar di sekelilingnya. Ki naga yang mengerikan menyapu sembilan langit. Para tetua klan naga laut hitam di sekitarnya terkejut. Pedang naga besar yang legendaris itu benar-benar diperoleh oleh manusia. Tidak heran auranya seperti itu. Tekanan ini tidak lebih lemah dari garis keturunan Tuan Muda. Para tetua sangat terkejut. Setelah Lin Suan menariknya kembali, dia berkata, Senior, apakah Anda ingin meminjam mata waktu saya? Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan mata waktu dari cincin penyimpanannya. Kekuatan misterius bersemi. Ketika orang-orang di sekitar merasakannya, mereka terkesiap. Kekuatan waktu selalu misterius. Lin Suan menghela nafas. Sejujurnya, aku memperoleh mata waktu ini bertahun-tahun yang lalu. Ular waktu yang aku bunuh hanya berada di level raja, jadi efek mata waktu terbatas. Saya berharap para tetua dapat siap secara mental. Seorang santo agung menghela nafas. Masalah ini telah terjadi selama beberapa tahun, dan kami telah lama menerimanya. Tubuh dan jiwa longguang hancur, dan bahkan tidak ada satu jiwapun yang tersisa. Tidak ada harapan kebangkitan. Kami hanya ingin menemukan petunjuk pembunuhnya dan membalaskan dendam longguang. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Mari kita mulai. Teman kecil, silakan lewat sini. Rombongan itu pun masuk. Para jenderal naga lainnya berjaga di luar. Setelah memasuki aula besar, para tetua tertinggi ras naga melakukan segel tangan dan merobek celah di dinding. Lalu, sebuah ruang aneh muncul. Ini, Lin Suan terkejut. Sungguh metode yang mengerikan. Tetua agung berkata bahwa ini adalah tempat longguang meninggal. Kami menyegelnya dan membawanya kembali. Ruang itu tidak besar, dengan radius 10 ribu mil. Di sana terdapat aura klan naga. Jelas, ahli klan naga tewas di sini. Setelah Lin Suan masuk, naga merah dan para tetua klan naga juga masuk. Mereka mengeluarkan eye of time, mengaktifkan mantra-nya, dan menaruhnya di kehampaan. Seketika, dunia di sekitarnya berputar, dan waktu mengalir mundur. Aura misterius memenuhi udara. Secara bertahap, sebuah gambar muncul di antara langit dan bumi. Kabut darah yang awalnya hancur secara bertahap mengembun, membentuk bayangan. Itu sangat kabur, tetapi para tetua klan naga berteriak kaget. Pupil mata tetua agung mengecil. Itu adalah longguang. Itu sungguh berguna. Mereka terkejut. Waktu seakan mengalir mundur, adegan yang terjadi pada longguang muncul lagi, tetapi suaranya agak kabur. Lin Suan juga terkejut. Ia menemukan bahwa longguang telah ditipu di sini. Kemudian, beberapa ahli hebat muncul di sekitarnya dan menyegel seluruh dunia. Lalu, suatu sosok turun. Orang-orang itu menyerang bersama dan membunuh longguang. Berengsek, siapa itu? Para pembangkit tenaga klan naga menggertakkan gigi dan meraung. Mata mereka merah. Naga merah juga mengerutkan kening. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Nak, bisakah kau melihat lebih jelas? Lin Suan berkata, saya akan mencobanya. Dia mengeluarkan eye of time yang lain dan mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Seketika, gelombang kekuatan waktu lainnya mengalir keluar. Lin Suan berkata, aku tidak bisa membuat semua orang muncul, tapi aku bisa membuat salah satu dari mereka muncul. Sang Tetua Agung menunjuk sosok yang ada di seberang longguang dan berkata, itu pasti dia. Dia harus menjadi pemimpin. Berusahalah sebaik mungkin untuk mengembalikan penampilannya. Lin Suan berkata, saya mengerti. Dia mengendalikan kekuatan kedua mata waktu dan menyelimuti sosok tersebut. Sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan yang lainnya menjadi kabur. Itu adalah seorang pria tampan dengan fitur wajah yang menonjol. Ki naga mengelilingi tubuhnya, itu bisa menghancurkan surga. Dia bagaikan kaisar naga yang agung, begitu berkuasa sehingga orang-orang menghormatinya. Siapa orang ini? Sungguh garis keturunan klan naga yang mengerikan. Lin Suan terkejut. Meski itu hanya adegan waktu, dia tetap merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Setelah para tetua klan naga laut hitam melihatnya, pupil mata mereka mengecil. Sialan, itu dia. 4.742. Siapa orang ini? Lin Suan terkejut. Apakah orang-orang dari klan naga mengenalnya? Tetua agung ras naga menggertakkan giginya. Dia adalah longu dari sarang 10.000 naga. Dia juga putra kaisar naga. Lin Suan menghirup udara dingin. Putra seorang kaisar agung. Apakah dia seorang pangeran kekaisaran? Sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak heran dia terkejut dengan pemandangan itu. Para tetua lainnya juga berteriak. Itu memang sarang 10.000 naga. Sialan, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Kekuatan mata waktu menghilang dan kedua mata itu pecah. Pemandangan itu perlahan menghilang, tetapi mereka sudah tahu siapa pembunuhnya. Beberapa tetua ras naga bergegas mendekat dan meraung ke langit, memerintah para naga. Pada saat ini, seluruh ras naga Laut Hitam merasa khawatir. Apa yang menyebabkan perubahan seperti itu? Satu demi satu sosok bergegas mendekat. Mereka semua bertanya. Apakah ada musuh yang kuat? Para tetua itu menggertakkan gigi mereka. Pada saat ini, mereka ingin mengumpulkan semua naga dan membunuh sarang 10.000 naga. Namun, naga merah terbang mendekat dan berkata, Orang tua, aku sarankan kalian untuk tenang. Sarang 10.000 naga lebih kuat dari kita. Mereka memiliki senjata kaisar dao ekstrim dan lebih mengerikan dari kita. Kalau kau bertindak gegabu, seluruh ras naga Laut Hitam bisa hancur. Apakah ini yang ingin anda lihat? Saat suara naga merah terdengar, mata para tetua berangsur-angsur kembali normal. Sialan, seorang tetua berdiri dan berkata, Jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa kembali. Naga-naga di sekitarnya pun pergi. Beberapa tetua inti menggertakkan giginya. Apakah kita tidak akan membalas dendam? Pembalasan dendam, tentu saja kita harus membalas dendam. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk pertempuran yang menentukan. Karena aku adalah pemimpin klan muda dari ras naga Laut Hitam, balas dendam ini juga milikku. Aku akan pergi ke kota kunosein distan dan membunuh orang itu. Tidak, pemimpin klan muda terlalu berbahaya. Tetua agung menggelengkan kepalanya. Mereka telah kehilangan seorang pemimpin klan muda. Jika ada yang meninggal lagi, kerugiannya akan terlalu besar. Lagi pula, hanya sedikit orang yang memiliki garis keturunan seperti naga merah. Jangan khawatir, aku tidak sendirian. Anak ini akan pergi bersamaku. Terutama karena anak ini memiliki jiwa pedang naga agung. Dia dapat dianggap sebagai setengah anggota ras naga. Jika kita berdua bekerja sama, aku yakin kita tidak akan bisa mengalahkannya. Tuan muda, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi jarak di antara kita terlalu besar. Dia adalah seorang pangeran kekaisaran dengan garis keturunan yang luar biasa. Dia adalah seorang saint sejak lahir, dan sekarang dia sudah berdiri di puncak saint King Rilem. Dia segera menjadi seorang bijak agung. Terlebih lagi, dikatakan bahwa kekuatan pertempurannya tidak lebih lemah dari seorang petapa agung. Selanjutnya, dia telah naik ke tingkat ke-90 Menara Teluk Suci dan akan segera dinobatkan sebagai juara. Karakter seperti itu sungguh tidak terkalahkan. Kita tidak punya peluang dalam pertarungan satu lawan satu, dan jika kau ingin menyerangnya, itu bahkan lebih mustahil. Dia memiliki lebih banyak ahli daun naga di sisinya. Kecuali kita menggunakan kekuatan seluruh klan kita, kita tidak akan punya peluang. Apakah orang itu benar-benar menakutkan? Sang naga merah terkesiap. Lin Suan juga terkejut. Meskipun ada banyak kata di dalamnya, dia tidak mengerti apa artinya. Namun, identitas pangeran guang berbeda. Dia tahu bahwa Long Wu ini sangat kuat. Kemungkinan besar, dia bahkan lebih berbakat daripada Lifdao Denir, Light, dan yang lainnya. Terlebih lagi, dinasti 10 ribu naga telah dihidupkan kembali dari dunia roh sejati. Baru beberapa tahun berlalu, namun pihak lainnya sudah hampir menjadi seorang sage agung. Kecepatannya jauh melampaui mereka. Perlu diketahui bahwa kecepatan kultifasi Lin Suan sendiri sudah sangat tinggi. Berapa banyak harta warisan yang dimilikinya. Namun, ia tetap tidak dapat dibandingkan dengan milik kaisar. Identitas putra kaisar benar-benar mengerikan. Naga merah itu menarik napas dalam-dalam. Meskipun orang itu menakutkan, aku tidak akan menyerah begitu saja. Selain itu, bahkan jika Anda benar-benar ingin menyerang dinasti 10 ribu naga, Anda harus bersiap sepenuhnya. Aku akan pergi ke Holy Abyss City terlebih dulu dan bertemu orang itu untuk mengulur waktu untukmu. Tidak akan terlambat untuk mengambil tindakan bila Anda sudah sepenuhnya siap. Lin Suan juga berkata, aku juga akan pergi. Aku belum melihat putra kaisar yang sebenarnya. Suatu hari nanti, aku akan melawannya. Memang, jika dia ingin menjadi kaisar agung, Lin Suan pasti akan berselisih dengan pihak lain di jalan kaisarnya. Lagi pula, pihak lainnya adalah musuh naga merah, jadi dia adalah musuhnya. Sang tetua agung dan yang lainnya masih tidak setuju. Naga merah berdebat cukup lama sebelum mereka setuju. Mereka bisa pergi ke kota Holy Abyss, tetapi mereka harus berhati-hati dan tidak menyerangnya dengan gegabuh. Beri kami waktu, kami pasti tidak akan membiarkannya lolos. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya kembali beristirahat. Setelah naga merah tiba, Lin Suan bertanya, Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang orang itu? Beri tahu saya. Naga merah berkata, Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia baru bangun beberapa tahun, tapi dia sudah sangat menakutkan. Kekuatan garis keturunannya mungkin berada di luar imajinasi atau bahkan pemahaman kita. Jika kau bertemu dengannya, kau harus berhati-hati. Dia mungkin akan merebut jiwa pedang naga agungmu. Lin Suan berkata, Cepat atau lambat, aku akan melawannya. Tidak peduli kita punya dendam atau tidak, kita akan bertemu dalam pertempuran di jalan kaisar. Namun, dia mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak mengerti beberapa hal yang Anda katakan sebelumnya. Apa arti menara Holy Abyss? Apa arti penobatan? Apa arti mahkota? Biar ku ceritakan, Sang naga merah duduk dan meminum anggur spiritual sambil memakan daging panggang. Kemudian, dia menceritakan semuanya pada Lin Suan. Lin Suan terkejut setelah mendengarnya. Kota kuno Holy Abyss juga merupakan kota kuno, tetapi bahkan lebih mengerikan daripada kota kuno Taiking. Bahkan ada lebih banyak keluarga kuno dan sekte yang tak tertandingi di sana. Ada juga benda suci di kota kuno Holy Abyss yang disebut Menara Holy Abyss. Telah diwariskan sejak zaman kuno. Tidak seorang pun tahu siapa yang menciptakannya, tetapi sangat misterius. Dikatakan bahwa kota kuno Holy Abyss dinamai menurut namanya. Ini agak mirip dengan kota kuno Kiankun. Kota kuno Kiankun berkerabat dengan Kaisar Kiankun, dan kota kuno Holy Abyss berkerabat dengan Menara Holy Abyss. Lin Suan menduga kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan Kaisar Kiankun kuno. Menara Holy Abyss adalah tempat uji coba dan kultivasi. Setelah masuk, seseorang akan dilatih dan ditantang. Jika seseorang berhasil, mereka akan memperoleh kesempatan yang menantang surga untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Menara Holy Abyss memiliki total 99 lantai. Pada setiap level, tingkat kesulitan akan meningkat. Bahkan seorang ahli tingkat atas hanya akan mampu mencapai beberapa lusin level. Setelah seseorang menyelesaikan seluruh 99 lantai, mereka akan dimahkotai dan menjadi Raja Mahkota. Ini merupakan kehormatan yang tak tertandingi. Dalam sejarah, siapapun yang berhasil melewati 99 lantai dan menjadi Raja Mahkota dapat dikatakan sebagai jenius terbaik di dunia. Tidak ada yang bisa melampaui mereka. Di masa depan, mereka juga akan menjadi ahli yang menantang surga, menyapu suatu wilayah dan tercatat dalam sejarah. Ini setara dengan kemuliaan tertinggi dan bukti bakat seseorang. Katak itu juga terkejut setelah mendengarnya. Raja Mahkota, apakah ada Raja Mahkota ganda? Raja Mahkota tiga. Naga Merah mengangguk. Jangan bilang ada. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan juga terkejut. Apakah Triple Crown King berhasil mencapai puncak tiga kali? Naga Merah mengangguk. Benar, ia berhasil mencapai puncak tiga kali. Namun, ini bukan tiga kali seperti yang kau pikirkan. Setelah berhasil mencapai puncak dan menjadi Raja Mahkota untuk pertama kalinya, memasuki lagi akan sepuluh kali lebih sulit dari sebelumnya. Jika seseorang masih dapat mencapai puncak seperti ini, itu adalah Double Crown King. Kesulitan memasuki Double Crown King akan meningkat dua puluh kali lipat. Mencapai puncak lagi akan menjadi Triple Crown King. Menjadi Raja Mahkota saja sudah sesulit naik ke surga, apalagi menjadi Raja Mahkota ganda dan Raja Mahkota tiga. Empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga. Lalu, apakah ada yang pernah berhasil mencapai First Crown? Berapa jumlah mahkotanya? Dalam sejarah memang ada orang-orang yang berhasil mencapai First Crown, Double Crown, bahkan Triple Crown. Tentu saja yang tertinggi adalah Kaisar Agung terakhir dari empat puluh ribu tahun lalu, Kaisar King. Dia adalah Raja Sepuluh Mahkota. Raja Sepuluh Mahkota, Lin Suan tersentak. Bukankah itu berarti pihak lain telah masuk sepuluh kali dan berhasil mencapai puncak? Terakhir kali seratus kali lebih sulit. Tidak heran orang ini bisa menjadi Kaisar Agung. Ya, itu sungguh luar biasa. Setelah dia, tidak ada Kaisar Agung selama tiga puluh ribu tahun. Level berapa yang sudah dicapai Marsial Dragon? Lin Suan bertanya. Naga Merah berpikir sejenak dan berkata. Dia telah memeriksa sebelumnya dan dikatakan bahwa dia telah mencapai lantai sembilan puluh. Hanya masalah waktu sebelum dia mencapai puncak dan menjadi Raja Mahkota pertama. Dan tampaknya tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapainya. Mengenai berapa banyak mahkota yang bisa diperolehnya pada akhirnya, sulit untuk dikatakan. Katak itu berseru. Orang seperti itu seharusnya tak tertandingi di dunia. Namun, Naga Merah menggelengkan kepalanya. Tidak, dia punya lawan. Bahkan ada seseorang yang rekornya saat ini lebih baik darinya. Apa, itu tidak mungkin. Seseorang telah melampaui Kaisar. Katak itu terkejut. Bahkan Lin Suan pun penasaran. Siapakah orang itu? Dark North. Dia sudah mencapai lantai sembilan puluh lima. Identitasnya juga luar biasa. Dia adalah Kun Peng Xi. Dia adalah putra Kaisar dari Kaisar Agung Klan Kun Peng. Putra Kaisar lainnya, Lin Suan terkejut. Kota kuno Holy Abyss terlalu luar biasa. Orang harus tahu bahwa yang terkuat di kota kuno Taiking hanyalah tubuh Desolate Kuno. Tetapi sebenarnya ada dua Kaisar di kota kuno Holy Abyss. Kun Peng Xi ini sangat kuat. Dan dia terbangun lebih awal dari Marsial Dragon. Jadi dia sekarang lebih kuat. Semua orang menduga bahwa dia lah orang pertama yang dinobatkan dan menjadi raja pertama pada generasi ini. Ngomong-ngomong, kami mencurigai dua orang yang bertanggung jawab atas kematian Long Guang. Salah satunya adalah Kun Peng Xi, Dark North. Yang lainnya adalah Pangeran Naga, Naga Beladiri. Karena hanya kedua orang ini yang bisa mengancam dan membunuh Long Guang. Apa kekuatan Long Guang sebelumnya? Lin Suan bertanya. Kultifasinya berada di St. King Realm, dan rekor pertarungannya telah mencapai lantai 93 St. Origin Tower. Jika dia tidak mati, dia juga akan menjadi juara. Begitu dahsyat, Lin Suan menghirup udara dingin. Tidak heran para tetua itu begitu marah. Dia memang seorang jenius yang hebat. Sayang sekali dia telah jatuh. Nak, apakah kamu tertarik pergi ke kota kuno Holy Abyss? Jika saatnya tiba, kita akan melihat betapa ajaibnya menara sekret abyss ini. Lin Suan berkata, tentu saja dia tertarik, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Seperti apa jadinya jika bersaing dengan putra mahkota? Orang-orang ini semuanya berasal dari sekte yang berbeda. Saya ingin tahu sekte mana yang ingin Anda ikuti saat waktunya tiba. Sebuah sekte, bukankah mereka semua berasal dari klan kaisar kuno yang sunyi? Lin Suan terkejut. Di dalam kota kuno Holy Abyss, terdapat tiga ortodoksi kuno yang telah diwariskan sejak lama. Mereka adalah sekte Dao, sekte Surga, dan sekte Bumi. Pangeran Naga berasal dari sekte Jalan. Kun Pengzi telah bergabung dengan sekte Langit. Setelah memasuki ketiga ortodoksi kuno ini, seseorang akan dapat memperoleh sumber daya yang kuat. Terlebih lagi, ketiga ortodoksi ini memiliki hubungan erat dengan keluarga kuno yang sunyi dan sekte-sekte besar. Ada banyak ahli dalam ortodoksi ini. Mereka semua adalah murid dari sekte besar dan keluarga kuno yang sunyi. Mereka semua adalah jenius di antara para jenius. Mereka bahkan dapat menciptakan sekte dan kekuatan mereka sendiri. Di antara mereka, kekuatan yang diciptakan pangeran naga di sekte Jalan adalah istana naga. Mata Lin Suan berbinar saat mendengar ini. Dia terkejut karena ada hal seperti itu. Dia berpikir sejenak dan berkata, karena target kita adalah pangeran naga, kita harus bergabung dengan sekte Jalan. Baiklah, itu juga yang kupikirkan. Naga merah menganggup dan berkata, setelah beristirahat selama setengah bulan, kita akan berangkat. Mereka sangat dekat dengan ujian rekrutmen sekte PAD kali ini. Ketiga ortodoksi tersebut akan menjalani ujian setiap tahun. Mereka yang lulus akan dapat masuk dan berkultivasi sebagai pengikut ortodoksi tersebut. Mereka yang gagal harus menunggu setahun dan baru dapat berpartisipasi lagi pada tahun ketiga. Para jenius biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk sama sekali. Hanya para jenius dan ahli papan atas yang dapat memasuki tiga ortodoksi. Sejak keputusan telah dibuat, Lin Suan dan dua orang lainnya mulai berkultivasi di dasar laut. Pada hari ini, tetua pertama menemui naga merah dan Lin Suan dan berkata, karena kalian ingin bergabung dengan sekte PAD, kami akan memberi kalian kesempatan untuk meningkatkan kekuatan kalian. Terutama kekuatan naga milikmu. Tuan muda, Anda mungkin bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan Anda. Kemudian, tetua pertama menatap Lin Suan dan berkata, anak muda, meskipun kau seorang manusia, kau memiliki jiwa pedang naga. Sepertinya kau telah menyatu dengan jiwa pedang naga. Ini berarti kamu memiliki jiwa naga. Kau setengah naga, kesempatan ini akan baik untukmu. Terima kasih. Lin Suan merasa gembira. Kesempatan yang dibicarakan oleh suku naga laut hitam pastilah bagus. Tetua pertama berkata, anak muda, kau tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kami yang seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karena kau, kami tidak akan pernah tahu siapa pembunuhnya. Kali ini, kami akan membalas bantuanmu. Katak itu juga ingin pergi, tetapi dia bukan naga dan tidak memiliki kekuatan naga, jadi dia tidak bisa pergi. Setelah itu, dia dan Little White tinggal di sini. Suku naga juga memberi mereka banyak harta surgawi. Mereka berdua makan sepuasnya, dan melupakan masalah kesempatan yang datang tiba-tiba. Lin Suan dan naga merah mengikuti tetua pertama maju. Tak lama kemudian, sosok-sosok di sekitarnya semakin sedikit. Ini tampak seperti area terlarang yang tidak bisa didatangi siapapun. Sang naga merah berkata, Sialan, orang tua, kau tidak akan membawa kami ke tempat itu, kan? Kini, naga merah telah menebak kemana mereka pergi. Tetua pertama berkata, Benar sekali. Kali ini, kamu punya waktu 10 hari untuk memasuki tempat itu. Apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu setelah 10 hari tergantung pada keberuntungan Anda? Tempat apa itu? Lin Suan penasaran. Sang naga merah berkata, Makam naga. Makam naga merupakan tempat suku naga laut hitam dimakamkan secara turun-temurun. Ini adalah area terlarang. Dalam keadaan normal, area ini tidak akan dibuka. Hanya pembangkit tenaga klan naga yang sangat mengerikan yang bisa dimakamkan di sini setelah kematian mereka. Ini juga merupakan kehormatan tertinggi. Pada saat ini, Lin Suan dan Little White memasuki makam naga. Di hadapan mereka berdiri sebuah prasasti batu yang diukir oleh jutaan naga. Itu seperti tangan dewa yang menjaga makam naga. Aura di atasnya sungguh terlalu kuat. Tetua pertama memegang tongkat jalan istana naga di tangannya untuk menghalangi aura ini. Susunan di sekeliling mereka berkedip-kedip. Tetua pertama berdiri di depan dan berkata, Aku akan membuka makam naga. Kalian berdua masuklah. Itu dapat meredam kekuatan naga Anda, dan bahkan memperkuat garis keturunan atau fisik kekuatan naga Anda. Terserah Anda apa yang Anda pilih. Saat dia berbicara, tongkat naga petir di tangannya bersinar terang. Formasi susunan yang tak berujung mengembun dan menyapu ke arah prasasti jutaan naga di depan mereka. Prasasti jutaan naga berseri dengan cahaya, dan pintu makam naga perlahan terbuka. Aura mengerikan memenuhi udara, disertai kekuatan kematian yang teramat mengerikan. 4.744 Makam naga terbuka. Anda bisa masuk. Mendengar ini, Lin Suan dan naga merah menarik nafas dalam-dalam dan segera masuk. Aura di dalamnya sangat mengerikan. Ada bayangan naga di depan, dan pintu makam naga ditutup. Cahaya redup. Nak, mari kita masing-masing pergi ke satu arah. Aku akan pergi ke arah ini. Naga merah melambaikan tangan dan berjalan ke satu sisi. Lin Suan berjalan ke sisi lain. Naga itu meraung di depannya, dan pada saat berikutnya, cahaya kemasan menyala. Seekor naga emas muncul di antara langit dan bumi. Tubuhnya panjangnya puluhan ribu mil, seolah-olah itu adalah naga dewa sejati. Namun, Lin Suan tahu bahwa itu hanyalah ilusi, karena anggota klan naga ini semuanya sudah mati. Selain naga emas, ada naga ungu, naga dengan delapan lengan, dan naga pedang yang dikelilingi oleh ki pedang. Ada berbagai macam bentuk klan naga di sini. Lin Suan memanggil jiwa pedang naga agung dan bergabung dengannya. Jiwa pedang naga agung membentuk bayangan naga di luarnya. Pada saat yang sama, ia mengedarkan teknik pernapasan klan naga. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan di sekelilingnya menghilang. Meskipun sangat menegangkan, itu tidak akan merenggut nyawanya. Ia mulai merasakan aura klan naga. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, ia lupa bahwa ia adalah manusia. Seolah-olah ia telah menjadi seekor naga. Ia melihat tubuhnya membesar, berubah menjadi panjang seribu meter. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang terang. Dia membentuk seekor naga emas suci, memamerkan taringnya dan mengayunkan cakarnya antara langit dan bumi. Perasaan ini sungguh luar biasa. Jiwa pedang naga agung pun ikut meraung. Lin Suan berjalan sambil melewati bayangan naga satu demi satu. Semakin dalam dia melangkah, semakin mengerikan aura klan naga. Ada seekor tiranosaurus rex di depannya, berdiri di antara langit dan bumi. Hanya auranya saja yang membuat Lin Suan tidak bisa bergerak maju. Lin Suan mengubah arah dan terus berjalan. Namun, ada pedang naga di depannya yang menyapu langit dan bumi. Pedang ki yang mengerikan membuat rambutnya berdiri tegak. Para pembangkit tenaga klan naga ini pastilah merupakan pahlawan tak tertandingi yang melanda dunia di masa lalu. Sekarang setelah dia mati, dia masih memiliki kekuatan seperti itu. Lin Suan duduk bersila dan mulai menyerap aura daun naga. Lambat laun, dia menyadari bahwa penyatuannya dengan jiwa pedang naga agung telah menjadi semakin sempurna. Seolah-olah jiwa pedang naga agung telah menjadi bagian dari jiwanya. Perasaan ini dapat mengurangi konsumsi jiwa pedang naga besarnya. Pada saat yang sama, ia membuat penemuan mengejutkan lainnya, dan itu adalah garis keturunannya. Lin Suan sendiri tidak memiliki garis keturunan yang menakjubkan. Akan tetapi, setelah berkembang sampai titik ini, ditambah lagi dengan fakta bahwa ia mengolah tubuh super, tubuh ilahi sembilan yang. Oleh karena itu, garis keturunannya telah lama mengandung kekuatan yang tak terbatas. Setetes darah suci emas dapat menghancurkan gunung dan sungai. Jenis garis keturunan ini adalah garis keturunan yang luar biasa, dan sudah dapat diwariskan. Namun, ini bukanlah garis keturunan terakhir Lin Suan. Pada saat ini, di makam naga, garis keturunannya telah mengalami beberapa perubahan. Selain kekuatan darah ilahi sembilan matahari, ada juga kekuatan garis keturunan klan naga yang terkondensasi di dalamnya. Orang harus tahu bahwa garis keturunan klan naga adalah unik bagi klan naga dan telah diwariskan melalui generasi yang tak terhitung jumlahnya. Pada dasarnya mustahil bagi orang lain untuk memadatkan garis keturunan klan naga. Tidak peduli berapa banyak darah naga yang ditelan, garis keturunan ini tidak dapat diwariskan. Namun, situasi Lin Suan sekarang berbeda. Dia tampaknya telah benar-benar memadatkan garis keturunan klan naga. Tak seorang pun akan percaya bahwa manusia mampu menyatukan garis keturunan klan naga. Namun, situasi Lin Suan berbeda. Dia memiliki jiwa pedang naga agung dan bahkan telah menyatu dengannya. Selain itu, ada begitu banyak aura yang mengerikan di sini, jadi bukan tidak mungkin garis keturunan seperti itu bisa lahir. Terlebih lagi, tampaknya ada lebih dari satu jenis garis keturunan naga. Tampaknya itu adalah garis keturunan 10 ribu naga. Tubuh Lin Suan mekar dengan cahaya yang tak berujung. Jiwa pedang naga agung menyatu dengannya dan mengeluarkan raungan naga. Teknik pernafasan klan naga Lin Suan membuatnya sepenuhnya berubah menjadi dewa pada saat ini. Cahaya di tubuhnya mekar dan semua hantu klan naga di sekitarnya terbang ke tubuhnya dan menyatu dengannya. Di sisi lain, naga merah juga mengalami evolusi garis keturunan. Dia adalah anggota klan naga ilahi. Aura naga yang tak berujung mengelilinginya, menyebabkan garis keturunan naga ilahinya semakin meningkat. Sepuluh hari berlalu dengan cepat. Suara pelan terdengar dari makam naga, lalu terbuka perlahan. Lin Suan dan naga merah merasakan suatu kekuatan yang menolak mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Lin Suan menatap hantu-hantu klan naga di sekitarnya dan membungkuk dalam-dalam, berterima kasih kepada para senior klan naga karena telah memberinya kekuatan. Klan naga laut hitam akan selalu menjadi temanku. Jika aku cukup beruntung untuk mencapai alam kaisar di masa depan, aku dapat melindungi klan naga laut hitam dan menjadi penguasa selama sepuluh ribu tahun. Mengaum, mengaum. Raungan. Saat suara Lin Suan jatuh, hantu klan naga di sekitarnya meraung keras, dan sembilan langit dan bumi berguncang. Di luar, tetua pertama dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, raungan naga datang dari makam naga, menyebabkan darah mereka mendidih. Apa yang terjadi di dalam? Mungkinkah terjadi kecelakaan? Mereka sangat khawatir. Bagaimanapun, manusia telah pergi saat ini. Namun untungnya, mereka segera melihat Lin Suan dan naga merah keluar dengan selamat. Mereka menghela nafas lega, makam naga di depan mereka perlahan tertutup, dan sekali lagi mereka terdiam dan tertidur lelap. Apa yang terjadi sebelumnya? Tetua kedua bertanya. Tetua ketiga juga bertanya. Bagaimana, apakah kekuatan Tuhan muda meningkat? Kata naga merah. Rasakan itu. Saat dia berbicara. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan aura naga di tubuhnya menyapu sembilan surga. Hantu naga ilahi berputar-putar di antara surga dan bumi. Hebat, dia memang menjadi lebih kuat. Garis keturunannya sekarang tidak lebih lemah dari Longguang. Mereka sangat gembira. Satu-satunya perbedaan antara naga merah dan Longguang adalah perbedaan waktu kultivasi dan kultivasi. Dengan kata lain, jika naga merah punya cukup waktu, naga merah pasti bisa mencapai level Longguang di masa depan. Dia bahkan mungkin dapat tumbuh tanpa batas. Kemudian, mereka menatap linsuan dengan penuh harap. Mereka bertanya-tanya apakah manusia ini telah membuat terobosan. Akulah yang menyebabkan suara tadi karena aku berjanji kepada para senior klan naga bahwa di masa depan, aku akan mencapai alam kaisar. Saya juga akan membiarkan klan naga Laut Hitam berdiri di puncak alam semesta. Ini adalah sebuah janji. Bagaimanapun, makam naga adalah area terlarang bagi klan naga. Selain pemimpin klan dan pemimpin muda klan di masa lalu yang bisa masuk, tidak ada orang lain yang bisa. Jika seseorang ingin masuk, mereka hanya dapat melakukannya setelah kematian. Sekarang linsuan bisa masuk sebagai manusia, ini sungguh anugerah yang tak tertandingi dari klan naga. Orang-orang dari klan naga tentu tahu bahwa kekuatan dan bakat linsuan tidak ada bandingannya. Mereka juga bertaruh pada masa depannya. Hanya saja mereka tidak tahu apakah dia bisa menjadi kaisar agung. Akan tetapi, ketika tubuh ilahi sembilan yang tumbuh, ia juga dapat menyapu segalanya. Namun, ketika mereka melihat pemandangan yang diperagakan linsuan, orang-orang dari klan naga ini benar-benar tercengang. Bahkan naga merah pun terkejut. 4745. Di belakang linsuan, bayangan naga muncul satu demi satu. Ada naga emas, Stegosaurus, Tyrannosaurus rex, dan bayangan naga lainnya yang mengaum. Aura itu menakutkan dan misterius. Apa yang sedang terjadi? Para tetua klan naga tercengang. Sang naga merah pun berkata, Nak, kau tidak menelan semuanya, kan? Linsuan berkata, Tidak. Sepertinya aku telah memadatkan garis keturunan klan naga. Coba aku lihat, sang tetua agung berjalan mendekat, meraih pergelangan tangan linsuan, dan hati-hati merasakannya. Lalu dia berkata, Bisakah aku melihat darahmu? Linsuan mengangguk, memotong telapak tangannya, dan meneteskan beberapa tetes darahnya. Darah emas itu terbungkus dalam bayangan naga dan mengeluarkan raungan naga. Benar-benar ada kekuatan klan naga di sana. Kau benar-benar memadatkan garis keturunan klan naga. Sang tetua agung terkejut. Semua tokoh kuat klan naga tercengang. Seberapa dahsyatnya ini, pihak lain hanyalah seorang manusia. Naga merah juga datang dan memeriksanya dengan saksama. Kemudian dia berkata, Itu pasti karena jiwa pedang naga agung. Nak, kali ini kau benar-benar telah menyatu sepenuhnya dengan jiwa pedang naga agung. Sang tetua agung berkata sambil tersenyum, Teman kecil, kamu juga akan menjadi anggota klan naga di masa depan. Aku akan menganugerahkanmu gelar tuan muda klan naga, dan kau akan diperlakukan seperti orang tua. Terima kasih, senior. Linsuan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Dengan adanya naga merah dan linsuan, orang-orang dari klan naga laut hitam tampaknya telah melihat harapan. Setelah kembali, di aula, sang katak dan si putih kecil sedang tidur di sana, dan tubuh mereka memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kedua orang ini telah memakan begitu banyak harta surgawi hingga mereka hampir muntah. Bangun, kita harus pergi. Naga merah menendang mereka berdua hingga terbangun. Jangan ganggu tidurku, si putih kecil sangat tidak senang. Katak itu pun berkata, kalian berdua sudah kembali. Sambil berkata demikian, ia terus memancarkan sinar cahaya. Sialan, kenapa kalian berdua tidak makan saja sampai mati? Kata naga merah dengan ekspresi meremehkan. Lihat, garis keturunanku telah meningkat. Dia melepaskan garis keturunan naganya, dan katak itu merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Dia lalu menatap Lin Suan dan bertanya, Nak, bagaimana denganmu? Lin Suan tersenyum. Coba rasakan. Dia melepaskan kekuatan garis keturunannya, dan puluhan ribu bayangan naga melayang di sekelilingnya. Apa-apaan ini? Kau, apa yang salah denganmu? Katak itu tertegun. Little White juga terbangun. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata, Sepertinya aku melihat banyak naga. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Ini adalah garis keturunan ras naga yang baru saja ku kondensasi. Selain tubuh ilahi sembilan yang, garis keturunanku saat ini disebut darah ilahi sepuluh ribu naga. Sungguh menyebalkan, aku juga ingin masuk. Aku juga ingin memadatkan sepuluh ribu darah naga. Katak itu meraung. Lin Suan menamparnya dan minggir. Naga merah juga tertawa. Seekor katak sepertimu tidak memenuhi syarat untuk memasuki makam naga klan naga kami. Baiklah, besiaplah. Kita akan berangkat dalam tiga hari. Target kita adalah kota kuno Holy Abyss. Kali ini, kita akan menaklukkan tempat itu. Tiga hari kemudian, tetua pertama dan yang lainnya memimpin mereka untuk mengaktifkan formasi teleportasi super dan merobek kekosongan yang tak berujung. Mereka memulai teleportasi. Mereka dekat dengan kota Shanghai, tetapi mereka jauh dari kota kuno Holy Abyss. Oleh karena itu, akan butuh waktu lama untuk terbang ke sana. Mungkin mereka akan melewatkan ujian tahun ini. Mereka langsung menggunakan banyak sumber daya untuk mengaktifkan teleportasi jarak jauh. Ketika mereka keluar lagi, mereka telah meninggalkan Laut Hitam dan tiba di pegunungan yang luas. Mereka mengeluarkan peta, menanyakan arah, dan berangkat ke Black Earth. Dengan cara ini, mereka dapat mempersingkat waktu beberapa kali lipat. Kota kuno Holy Abyss sangat kuno dan misterius. Bahkan lebih mengerikan daripada kota kuno Taiking. Ada banyak keluarga dan sekte yang kuat di sini. Namun, ada tiga tempat yang sangat mempesona. Mereka adalah Sekte Tao, Sekte Surgawi, dan Sekte Terestrial. Ketiga ortodoksi ini mengumpulkan semua orang berkuasa di dunia. Mereka yang keluar dari sini. Mereka adalah eksistensi yang dapat mengguncang dunia. Dan kali ini, kota kuno Holy Abyss menjadi sangat semara karena dua hal akan terjadi. Hal pertama adalah bahwa Sekte Tao akan mengikuti ujian. Banyak sekali jenius yang ingin berpartisipasi harus datang untuk mengikuti ujian. Jika mereka tidak hadir kali ini, mereka harus menunggu satu tahun lagi. Hal kedua bahkan lebih mengejutkan. Seseorang akan dimahkotai sebagai Raja Mahkota. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan yang akan dicatat dalam sejarah dan dikenang oleh ribuan generasi. Ketika Lin Suan dan yang lainnya tiba di kota kuno Holy Abyss, mereka melihat kota besar di depan mereka dan merasa emosional. Sungguh, pemandangan ini bahkan lebih megah dari kota kuno Taiking. Naga Merah mengerutkan Kening. Itu tidak benar. Apa yang terjadi tahun ini? Mengapa ada begitu banyak orang? Jumlahnya ratusan kali lebih banyak dari sebelumnya. Dan beberapa orang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes tersebut. Memang, Lin Suan juga bingung. Menurut Naga Merah, orang-orang yang ingin direkrut oleh ketiga ortodoksi adalah yang terbaik dari yang terbaik. Namun, orang-orang di sekitar mereka tidaklah lemah. Mereka hanya tidak memenuhi persyaratan. Todd menghentikan seseorang dan berkata, Saudaraku, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Apakah ketiga ortodoksi itu sedang merekrut? Sial, dari mana monster ini datang? Dia membuatku takut setengah mati. Seorang pria gemuk berseru. Dia berkata, kalian ingin bergabung dengan tiga ortodoksi. Benar-benar lelucon. Katak sangat marah. Beraninya kau meremehkanku. Ambillah tinju katak ilahiku. Beraninya iblis lemah bersikap begitu sombong di hadapanku. Si gendut itu pun geram. Dalam sekejap, mereka menunjukkan kekuatan mereka yang dahsyat. Mereka bahkan mengeluarkan puluhan senjata dan menyerang Yesiwen dari segala arah. Aku tidak kuat, tapi aku kaya. Apa? Senjata suci milikku. Senjata-senjata suci itu memang mengerikan. Namun, Tau telah memakan terlalu banyak harta karun surgawi baru-baru ini dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia menghindari semua serangan, menyerang si gendut, dan memukulnya hingga menjadi kepala babi. Kak, aku salah. Aku akan berubah. Tolong jangan pukul aku. Si gendut itu langsung memohon ampun. Dia tidak menyangka katak ini begitu menakutkan. Itu saja. Katakan, mengapa ada begitu banyak orang? Katak menginjak si gendut dan bertanya dengan dingin. Kakak, kalian berasal dari gunung mana? Kamu tidak tahu tentang hal sebesar itu. Si gendut terkejut. Seseorang akan dinobatkan sebagai raja mahkota. Apa? Katak melompat berdiri. Naga merah juga terkejut. Bahkan mata linsuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia pernah mendengar naga merah berkata sebelumnya, apakah ini berarti seseorang telah mencapai puncak menara jurang suci? Naga merah bertanya, siapa dia? Apakah itu Dark North atau Martial Dragon? Kulit kepala si gendut menjadi mati rasa. Beraninya kau memanggil kedua orang itu dengan nama mereka? Dia tidak berani memanggil mereka dengan nama mereka. Sebaliknya, dia berkata, itu kun pengsi. Enam hari yang lalu, dia berhasil mencapai puncak dan berdiri di puncak menara sekret abis. Sekte surgawi ingin menobatkannya sebagai raja mahkota. Patung dan namanya akan terukir di menara jurang suci selamanya. Dia akan disembak oleh generasi mendatang. Benar saja, itu kun pengsi. Naga merah itu menarik nafas dalam-dalam. Sebelumnya, pihak lain telah mencapai lantai 90. Sekarang, dia akhirnya mencapai lantai 99. Tampaknya pangeran naga akan segera tiba. Dia merasakan tekanan luar biasa. 4746. Lin Xuan juga tersentak. Dia pernah mendengar naga merah membicarakan hal itu sebelumnya. Masalah antara mereka berdua. Dia tidak menyangka bahwa sekarang, mereka baru saja tiba di kota kuno Holy Abyss. Mereka mendengar tentang kun pengzi yang mencapai puncak. Seperti yang diharapkan dari Kaisar, dia benar-benar terlalu kuat. Upacara itu akan diadakan setengah bulan lagi. Banyak orang akan menyaksikan keajaiban itu. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Setengah bulan? Tentu saja. Berdasarkan waktu mereka saat ini, mereka dapat menyelesaikan menonton acara akbar ini terlebih dahulu, lalu berpartisipasi dalam penilaian sekolah Dao. Masih ada waktu setengah bulan lagi. Lin Xuan dan yang lainnya bisa melihat dengan saksama kota kuno Holy Abyss. Saudaraku, mengapa kita tidak pergi bersama? Aku sudah pernah ke kota kuno ini beberapa kali. Si gendut menatap Lin Xuan dan tersenyum. Kodok dan naga merah tampak seperti binatang buas. Hanya anak di depannya yang merupakan manusia, yang membuatnya merasa sangat dekat. Orang ini tidak berguna, kami tidak menginginkannya. Sang naga merah menggelengkan kepalanya. Wajah si gendut berubah menjadi hijau. Meskipun dia bukan seorang jenius yang menantang surga, dia tetaplah seorang jenius yang hebat. Dia sebenarnya disebut sebagai sampah. Namun, ia harus mengakui bahwa orang-orang ini sebenarnya kuat dan misterius. Lin Xuan tersenyum. Jangan terlalu kasar. Kami tidak mengenal tempat ini. Kami butuh saudara ini untuk memimpin jalan bagi kami. Mata si gendut itu berbinar. Jangan khawatir, dengan kamu di sisiku, aku akan membayar semua biaya di kota kuno itu. Kalau begitu, kita tidak akan berdiri dalam upacara. Naga merah juga tersenyum. Katak itu mengangguk. Aku tidak tahu, apa saja keistimewaan kota kuno Holy Abyss. Apakah ada tanaman herbal tua yang usianya puluhan ribu tahun? Si gendut hampir menangis. Nenek moyang ini terlalu rakus. Bagaimana aku harus menyapamu? Si gendut berjalan mendekat. Si gendut itu bernama Nalan Liang, tuan muda dari keluarga Nalan. Keluarga Nalan dianggap sebagai keluarga kelas atas. Meskipun bukan keluarga purbakala jauh, keluarga ini tidak lemah. Untuk menjadi keluarga purbakala terpencil, selain memiliki kekuatan super dan latar belakang, ada ciri lain, yakni sudah diwariskan secara turun-temurun sejak lama. Keluarga Nalan baru berkembang dalam beberapa ribu tahun terakhir, jadi latar belakang dan kekuatan mereka belum cukup kuat untuk menjadi keluarga purbakala terpencil. Namun, keluarga Nalan telah berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Jika mereka dapat melanjutkan, mereka akan menjadi keluarga purbakala terpencil di masa depan. Nama anda Nalan Liang. Wajah tot dipenuhi kecurigaan. Ini adalah nama seorang wanita. Saudaraku, kau tidak mungkin seorang wanita, kan? Nalan Liang menghela nafas. Saat itu, ayahku sangat ingin punya anak perempuan, jadi dia sudah memikirkan nama. Siapa sangka yang lahir adalah aku. Mereka juga tidak mengubah nama saya. Baiklah, jangan urusi hal-hal sepele ini. Ayo, aku akan membawamu ke tempat paling terkenal di Holy Abyss City. Menara White Cran. Bangunan itu sangat megah dan sangat terkenal di kota asal suci. Arsitektur dan gayanya yang unik membuat banyak orang merindukannya. Menara Bango Putih dibangun dari mayat seorang bijak agung. Sage agung ini adalah seorang daemon sage dari klan Bango Putih setelah kematiannya. Mayat-mayat itu diawetkan dengan sempurna dan digunakan untuk membuat pavilion aneh ini. Ketika Lin Suan dan yang lainnya tiba dan melihat pemandangan ini, mereka juga merasa takjub. Pavilion di depan sangat spektakuler, sangat tinggi, dan sekilas orang bisa tahu bahwa pavilion itu terbuat dari tulang. Kelihatannya seperti sayap burung Bango Putih. Desainnya sungguh aneh. Nalan Liang berkata, Saudaraku, kamu tidak tahu ini, tetapi ini benar-benar mayat seorang bijak agung. Tidak mungkin, naga merah juga ikut melihat, lalu berseru. Seperti yang diharapkan dari kota asal suci, kota ini benar-benar mewah. Tentu saja, orang biasa tidak bisa memasuki tempat ini. Tapi aku bisa membawamu masuk. Mereka berjalan maju. Berhenti, siapa kamu? Melihat naga merah dan yang lainnya berjalan mendekat, para pengawal Menara Bango Putih segera bergerak keluar. Ini bukan tempat yang bisa didatangi orang biasa. Ketika mereka melihat Lin Suan dan yang lainnya, mereka berteriak dengan dingin. Pada saat ini, Nalan Liang berjalan keluar dari belakang dan berkata, Kenapa teman-temanku tidak bisa masuk? Jadi Tuan Muda Nalan, silakan masuk. Para penjaga segera memberi jalan. Nalan Liang membawa Lin Suan dan yang lainnya masuk. Eyo, bukankah ini Tuan Muda Klan Nalan? Mengapa kamu masih memiliki wajah yang akan datang? Anda telah gagal dua kali, dan Anda tidak memasuki tiga warisan besar. Sekarang Anda sedang mempersiapkan kegagalan ketiga Anda. Aku rasa wajah Klan Nalan telah kau buang. Pada saat ini, suara tawa dingin terdengar. Nalan Liang langsung marah, lalu berbalik. Jadi itu kamu, sialan kamu, apakah kamu ingin mati? Di belakangnya, ada beberapa pria berjubah putih dengan pedang panjang di punggung mereka. Mereka tampak sangat dingin, dan jelas bahwa mereka adalah pendekar pedang ulung. Si Chang Feng, bukankah kamu juga gagal sebelumnya? Hak apa yang kamu punya untuk berbicara tentang aku? Si Chang Feng tertawa dingin. Aku tidak siap sebelumnya, tetapi kali ini, aku sudah sepenuhnya siap. Aku pasti bisa memasuki Sekte Dao. Persetan denganmu, aku pasti gagal kali ini. Nalan Liang mendengus dingin. Siapa yang tidak tahu cara membanggakan diri? Dengan kekuatanmu, kau pikir kau bisa masuk Sekte Dao? Tentu saja, karena kali ini saya telah mengundang orang penting. Saudara Lan, silakan keluar. Si Chang Feng berkata dengan hormat ke ruang pribadi di sebelahnya. Sosok itu keluar dari ruangan pribadi itu. Fatih menggertakkan giginya. Itu awalnya kamarku, tetapi diambil alih oleh orang lain. Siapa ini? Si Chang Feng tertawa dingin. Ini adalah pangeran lancang dari klan biru. Melihat pangeran lancang, mengapa engkau tidak bersujud? Sebenarnya dia dari klan biru. Nalan Liang mengerutkan kening. Katak di samping bertanya, apakah orang ini kuat? Dia tidak tampak menarik. Nalan Liang menghela nafas. Pihak lain berasal dari klan leluhur. Jadi begitulah adanya, klan Nalan memang kuat, tetapi jika dibandingkan dengan klan leluhur, mereka masih kurang. Orang-orang dari istana Pedang Surgawi berteriak dengan marah. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada pangeran lan. Kau ingin mati. Si Chang Feng, yang memimpin kelompok itu, mengerutkan kening. Nalan Liang, lihat pakaian aneh ini. Sepertinya bukan milik klan Nalan. Kalau saja mereka tidak punya latar belakang, mereka pasti sudah gugur di sini hari ini. Kau ingin bertarung dengan kami. Apakah kau layak? Katak itu mencibir. Naga merah juga melihat mereka dari sudut matanya. Beberapa semut, mereka tidak peduli. Si Chang Feng dan yang lainnya menjadi marah. Orang-orang ini terlalu berani. Lan Chang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Sepertinya ini adalah pertama kalinya kamu berada di kota Holy Abyss. Aku khawatir kamu belum pernah mendengar tentang kekuatan klan biru. Katak itu mencibir. Apakah klan leluhur itu sehebat itu? Bukannya kita belum pernah melawan mereka sebelumnya. Bukankah klan angin juga merupakan klan leluhur? Bukankah mereka masih saja dipukuli oleh mereka? Apa yang membuat kita sombong? Apakah kamu yakin tidak ingin mati? Wajah Lan Chang menjadi gelap. Dia menutup kipas lipat di tangannya dan niat membunuh muncul. Orang-orang dari sekte Pedang Surgawi tertawa. Semut-semut ini, saudara Lan tidak perlu berurusan dengan mereka secara pribadi. Si Chang Feng melambaikan tangannya. Seketika, seorang pendekar pedang papan atas dari istana Pedang Surgawi berjalan mendekat. Semut bodoh? Aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang menyala. Hukum-hukum yang mengerikan berlaku di seluruh wilayah tersebut. 4.747 Serangan itu memang dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada beberapa jenius dari keluarga kuno terpencil di kota kuno Taiking. Namun, itu tidak ada apa-apanya di depan Lin Suan dan yang lainnya. Katak itu melompat keluar dan berkata, beraninya kau bersaing denganku. Pergilah ke neraka. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Ledakan. Suara guntur menggelegar. Kemudian, sesosok tubuh terlempar dan cahaya dao antara langit dan bumi pun pecah. Si jenius dari Heavenly Cyber Mansion terbang keluar dari Menara Bango Putih. Apakah ada yang melakukan tindakan? Orang-orang di lantai lain Menara Bango Putih tercengang. Mereka menoleh dengan heran. Itu adalah Heavenly Cyber Mansion. Dengan siapa mereka bertarung? Keluarga Nalan. Menarik. Kedua kekuatan ini dulunya saling dendam. Diskusi pun terjadi satu demi satu. Jelas sekali ada yang berbuat sesuatu di White Crane Tower. Tidak ada yang terkejut. Tampaknya seni bela diri di kota kuno Holy Abyss lebih makmur. Mereka bisa bergerak kapan saja. Orang-orang dari Istana Pedang Surgawi tercengang. Mereka tidak menyangka seekor kodok bisa sekuat itu. Menara Bango Putih adalah tempat berkumpulnya para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka kehilangan muka di sini, hal itu akan menyebar ke seluruh kota kuno Holy Abyss. Saat itu, Istana Pedang Surgawi akan menjadi bahan tertawaan. Lan Chang menyipitkan matanya. Kau punya kekuatan. Tidak heran kau berani bertarung denganku. Katakan padaku identitasmu. Mari kita lihat apakah kau punya kualifikasi untuk menjadi lawanku. Nalan Liang, siapa mereka? Si Chang Feng juga meraung. Nalan Liang juga bingung. Sejujurnya, dia tidak tahu siapa orang-orang ini. Dia hanya tahu bahwa mereka galak. Kami datang dari kota kuno Taiking. Mengenai identitas kami yang sebenarnya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Katak itu mendengus. Jadi mereka datang dari kota kuno Taiking. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Orang-orang dari Heavenly Saber Mansion mengerutkan kening. Lan Chang mengangguk. Kota kuno Taiking juga merupakan kota kuno. Ada banyak sekali orang jenius, tetapi masih kurang dibandingkan dengan kota kuno Holi Abyss. Jadi, kamu bisa pamer di kota kuno Taiking. Tapi di kota kuno Holi Abyss, bahkan seekor naga pun harus berbaring di hadapanku. Dia mengepakkan kipas lipat di tangannya dengan penuh percaya diri. Persetan denganmu, sang naga merah murka dan meraung. Raungan naga dari sembilan langit dan sepuluh bumi bergema. Kidan darah semua orang melonjak, wajah mereka dipenuhi kengerian. Sungguh penindasan garis keturunan yang kuat. Wajah orang-orang dari Istana Pedang Surgawi menjadi pucat saat mereka mundur beberapa langkah. Bahkan ekspresi lancang pun berubah. Benar? Aku anggota klan naga. Bukankah kau bilang kau ingin aku berbaring? Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membuat saya berbaring di hadapan Anda. Niat membunuh yang dingin muncul di mata sang naga merah. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan ke depan. Sialan? Kau berani menyerangku? Lancang berteriak dengan marah. Namun, itu tidak ada gunanya. Naga merah adalah tuan muda dari ras naga di Laut Hitam. Banyak orang menghormatinya. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Sang naga merah tidak peduli terhadap klan leluhur. Ketika orang-orang dari Istana Pedang Surgawi melihat kejadian ini, mereka berteriak dengan marah, cepat lindungi tuan muda lancang. Lima sosok menarik pedang panjang mereka dan menyerang ke arah naga merah. Jari naga ilahi. Telapak transformasi surga. Dengan satu jari, langit hancur. Di sisi lain, cakar naga berubah menjadi langit dan menekan ke bawah. Ini adalah teknik pamungkas klan naga. Orang-orang dari Heavenly Subur Mansion terpaksa mundur, kidan darah mereka melonjak. Si Chang Feng meraung dan menyerbu ke punggung naga suci merah tua. Beranikah kamu melakukan serangan diam-diam? Katak itu meraung dan menyemburkan kabut beracun yang menutupi langit, menyelimuti si Chang Feng. Si Chang Feng melepaskan cahaya pedang yang mengerikan untuk membela diri. Pada saat yang sama, dia meraung lagi. Dari lantai lain White Crane Mansion, lebih banyak orang dari Heavenly Subur Mansion berjalan keluar. Ketika orang-orang ini melihat hal itu, mereka mencabut pedang panjang mereka dan berjalan mendekat. Lebih dari sepuluh orang mengepung naga merah dan yang lainnya. Nalan Liang menghela nafas. Sial, banyak sekali orang yang datang kali ini. Meskipun Lin Suan dan yang lainnya kuat, jumlah mereka terlalu banyak. Dengan selisih sepuluh kali lipat, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, dia berkata, Lin Gong Si, mengapa kamu tidak segera pergi? Orang bijak lebih tahu daripada bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Lin Suan tersenyum. Pergi, kenapa aku harus pergi? Apa gunanya memiliki lebih banyak orang? Mereka hanya sekelompok semut. Dengan itu, sosoknya melintas dan dia melangkah maju. Sasarannya bukanlah orang-orang dari Heavenly Cyber Mansion, tetapi lancang. Lancang mencibir. Menurutnya, dia tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapi orang-orang ini. Orang-orang dari Istana Pedang Surgawi dapat menghadapi mereka. Namun sesaat kemudian, pandangannya kabur dan dia melihat sebuah sosok muncul di hadapannya. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau menyerangku. Lancang sangat marah. Dia melambaikan kipasnya. Serangan ini disertai dengan datangnya embun beku yang mengerikan yang membekukan dunia. Lin Suan langsung membeku. Ada ratusan kristal es di tubuhnya. Melihat ini, lancang mencibir. Semut adalah semut. Bagaimana kamu bisa melawanku? Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dia melihat ratusan kristal es di depannya hancur. Sebuah telapak tangan mencengkeram kepalanya. Dia segera mundur dan menghilang. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia bergerak melewati kekosongan itu, telapak tangan itu dengan mudah mencengkeram kepalanya. Pada saat berikutnya, pedangki yang mengerikan menyerbu ke dalam tubuhnya, menghancurkan kekuatan dan meridiannya. Pada saat yang sama, suara Lin Suan terdengar. Semua orang berhenti. Jika tidak, Tuan Mudalan ini akan kehilangan nyawanya. Mendengar suara ini, semua orang tercengang. Orang-orang dari Istana Pedang Surgawi menoleh dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang mampu menekan Tuan Muda Lancang. Si Chang Feng bahkan lebih marah. Nak, cepat lepaskan Tuan Muda Lancang. Kalau tidak, kau akan mati. Lin Suan melihat sekeliling dan tersenyum tipis. Kamu ingin menyelamatkan hidupku? Baiklah, kalian dari Heavenly Cyber Mansion bisa berlutut dan memohon padaku. Jika suasana hatiku sedang baik, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Anak yang sombong sekali, ekspresi orang-orang di sekitarnya menjadi sangat menarik. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah para jenius dan ahli dari keluarga mereka. Pada saat ini, mereka semua sedang menyelidiki tujuan orang-orang ini. Namun, setelah melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa tidak ada orang seperti itu di kota kuno Holy Abyss. Seperti yang diduga, mereka datang dari kota kuno Taiking. Mereka tidak tahu dari keluarga atau sekte mana mereka berasal. Sialan, apakah kamu bercanda? Si Chang Feng meraung. Sebagai para jenius dari sekte pedang surgawi, bagaimana mungkin mereka bisa berlutut di hadapan orang lain? Kamu tidak mau. Katak itu juga tertawa. Kamu sangat menghormatinya sebelumnya. Aku pikir dia adalah ayahmu. Katak terkutuk, apa yang kau katakan? Orang-orang dari Heavenly Subur Mansion berteriak dengan marah. Katak itu menamparkan, apa yang kukatakan? Kau tidak yakin? Kamu masih berani menghindar. Kalau kau menghindar lagi, aku akan menyuruh teman-temanku untuk menghancurkan kepalamu. Mari kita lihat apakah kamu menghindar atau tidak. Wajah orang dari Heavenly Subur Mansion berubah hitam. Detik berikutnya, dia ditampar ke tanah oleh katak itu. Kemudian, katak dan naga merah menyerang lagi. Orang-orang yang tersisa dari sekte pedang surgawi semuanya terbanting ke tanah. Kekuatan keduanya begitu dahsyat sehingga wajah orang-orang itu hancur. Beberapa tubuh mereka terkoyak. Mereka terluka parah. Berengsek. Si Chang Feng ingin berteriak, tetapi naga merah menghancurkan semua giginya dengan satu tamparan. Kemudian, tubuhnya terbelah menjadi dua. 4748. Katak itu memegang pedang milik lawannya dan tertawa. Bukankah kamu sangat kuat? Apakah Anda meremehkan kami? Melawan. Sambil bicara, dia menebas lagi. Si Chang Feng hampir menjadi gila. Kapan dia pernah ditekan seperti ini? Berengsek. Dia meraung marah. Namun, Lan Chang meraung di depannya. Dia bisa merasakan niat membunuh Lin Xuan. Dia tidak ingin terkoyak. Orang-orang dari sekte pedang langit berhenti dan mundur dengan niat membunuh. Namun, Lan Chang berkata, Baiklah, teman-temanku, sebelumnya memang salahku. Aku telah menyinggung kalian semua, tetapi kali ini, kemarahan kalian telah meredah. Bisakah kau membiarkanku pergi? Saya berjanji dendam kita akan terhapus. Dihapus. Lin Xuan tertawa setelah mendengar ini. Apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku? Pupil mata lancang mengecil. Apakah pihak lain masih tidak mau menyerah? Wajahnya muram saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Saudaraku, kamu telah menyinggung orang-orang dari Sky Saber Manor. Jika kau menyerangku lagi, kau akan menyinggung klan biru kami. Tidak akan ada tempat untukmu di seluruh kota kuno Holy Abyss. Mengancam saya, Lin Xuan mencibir dan melambaikan tangannya. Seketika, tulang-tulang lawannya retak dan banyak yang patah. Wajah lancang menjadi sangat jelek. Dia menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Sialan, pihak lain tidak takut dengan ancamanku. Tepat saat dia mengira dia sudah selesai, sebuah suara terdengar dari luar menara bango putih. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Lalu, beberapa sosok masuk. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa ora-orang-orang ini luar biasa kuat, terutama pemimpinnya. Saudara Bai Zen, selamatkan aku. Lancang tampaknya telah melihat harapan. Orang-orang di sekitarnya berseru. Bai Zen, dia Bai Zen dari Sekte Dao. Banyak orang menghirup udara dingin. Lin Xuan berjalan mendekat sambil mengerutkan kening. Sepertinya orang-orang dari Sekte Dao telah datang. Bai Zen berjalan bersama orang-orang dari Sekte Dao. Dia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Kemudian, dia menatap Lin Xuan dan berkata dengan dingin, Nak, biarkan mereka pergi. Ada perintah dalam kata-katanya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Xuan tidak berniat membiarkan mereka pergi. Dia bertanya dengan dingin, Siapa kalian? Apakah mereka dari Ras Biru? Aku tidak. Hak apa kamu ikut campur dalam urusanku? Enyah. Lin Xuan mencibir. Sebelumnya, Istana Pedang Surgawi dan Lancang mengandalkan identitas mereka yang kuat untuk menindas dan menekan mereka. Mereka bahkan ingin mereka bersujud dan berlutut. Bagaimana Lin Xuan bisa membiarkan orang-orang ini pergi? Sekarang, orang lain telah muncul dan langsung memerintahkannya untuk membebaskan mereka. Memangnya dia pikir dia siapa? Wajah Bai Zen menjadi gelap. Sepertinya kamu benar-benar bodoh. Aku dari Sekte Dao. Lin Xuan tersenyum. Memangnya kenapa kalau itu Sekte Dao? Kamu baru saja datang beberapa tahun lalu. Sekarang aku di sini, aku juga bisa dengan mudah bergabung dengan Sekte Dao. Identitas ini tidak membuat saya takut. Banyak orang terkejut. Sepertinya sekelompok orang ini datang untuk berpartisipasi dalam ujian Sekte Dao. Bai Zen tercengang. Kemudian, dia tersenyum. Tampaknya dia adalah seorang jenius tingkat atas dari tempat lain. Dia sangat percaya diri. Namun, bagaimana jika kamu telah bergabung dengan Sekte Dao? Aku adalah anggota Istana Naga Sekte Dao. Di matanya, ada keyakinan yang kuat. Beberapa murid jenius di Sekte Dao dapat membentuk kekuatan mereka sendiri. Istana Naga adalah salah satunya. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan terkuat karena pendiri Istana Naga adalah putra Kaisar Naga. Di Sekte Dao, selain para tetua, siapa yang berani menentang Istana Naga? Itu sama saja dengan mencari kematian. Istana Naga. Mendengar nama ini, pupil mata naga merah mengecil. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Itu sebenarnya terkait dengan Long Wu. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari Istana Naga secepat ini. Mereka benar-benar sombong. Nak, aku sarankan kau patuh saja, biarkan mereka pergi. Aku bukan orang yang bisa kau provokasi. Ras Biru juga bukan seseorang yang bisa kamu provokasi. Kakak Lancang ini juga seorang jenius dari Istana Naga. Oleh karena itu, akibat dari menyinggung kita akan sangat menyedihkan. Begitukah, jika kamu memiliki identitas lain, maka saya akan benar-benar melepaskannya. Tapi Istana Naga, sayang sekali aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Adapun alasannya, sangat sederhana. Orang ini mengatakan bahwa dia sangat kuat, dan bahkan seekor naga harus berbaring di depannya. Aku benar-benar ingin tahu, bagaimana orang-orang Istana Naga akan menghadapi ini. Ekspresi Bai Zen berubah. Cahaya dingin yang menusuk muncul di matanya saat dia menatap Lancang. Kamu mengatakannya. Lancang hampir menangis. Sebelumnya, dia hanya membuat metafora. Siapa sangka pihak lain akan menganggapnya serius? Lebih jauh lagi, jika kata-kata ini menyebar ke Istana Naga, dia pasti sudah mati. Meskipun saudaranya juga merupakan anggota Istana Naga, dia tidak dapat menyelamatkannya karena pendiri Istana Naga adalah anggota klan naga. Sungguh tindakan yang gegabuh. Kakak Bai Zen, aku salah. Aku bersedia menerima hukuman. Tolong selamatkan aku. Bai Zen berkata dengan dingin. Jika dia melakukan kesalahan, Istana Naga kita akan menghukumnya. Anda tidak memiliki kualifikasi. Begitukah? Lalu bagaimana kalau aku bergerak? Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, ki pedang yang tak terbatas menyelimuti Lancang. Lancang menjerit kesakitan. Ia ingin melarikan diri, tetapi jiwanya langsung hancur. Apakah dia meninggal? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah seorang jenius dari klan biru. Dia benar-benar terbunuh dalam satu gerakan. Apakah ini tamparan bagi klan biru? Selanjutnya, Saudara Lancang berasal dari Istana Naga. Bai Zen ada di sini, mewakili Istana Naga. Dia ingin membebaskannya, tetapi pihak lain tidak. Apakah ini tantangan bagi Istana Naga? Dari mana datangnya orang ganas ini? Dia terlalu kuat. Orang-orang di Heavenly Blade Manor ketakutan. Mereka hampir berlutut. Raja Iblis macam apa yang mereka provokasi? Banyak orang gemetar, dan pupil mata Bai Zen mengerut. Kau, kau benar-benar membunuhnya. Dia benar-benar marah. Apa? Kamu ingin membalaskan dendamnya? Aku akan memberimu kesempatan. Lin Suan menatap Bai Zen, tubuhnya memancarkan aura pedang Dao yang sangat mengerikan. Dia bagaikan dewa pedang yang tak tertandingi. Wajah Bai Zen dingin. Orang ini mampu membunuh lancang dalam satu gerakan. Dia sangat kuat, dan dia bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Siapa kamu sebenarnya? Nama saya Lin Suan, dan saya berasal dari kota Kuno Taiking. Kalau mau balas dendam, ya balas saja. Kalau tidak, enyahlah. Lin Suan. Banyak sekali orang yang terkejut saat mengingat nama ini. Seseorang bertanya, klan leluhur yang mana itu? Sebuah sekte yang tak tertandingi. Sepertinya tidak. Mereka belum pernah mendengar tentang seorang jenius yang hebat. Lagi pula, apa yang dia gunakan sebelumnya bukanlah teknik rahasia keluarga semacam itu. Pada saat itu, seseorang berseru, saya ingat sekarang. Beberapa waktu lalu, kota Kuno Taiking dapat dikatakan sedang bergejolak seperti badai. Pengadilan surgawi muncul, dan istana ungu muncul. Kemudian, rumah ungu rusak parah, dan klan angin juga diserang. Tampaknya ada seorang pemuda bernama Lin Suan di antara mereka. Mereka secara alami memperhatikan masalah kota kuno Taiking. Bagaimanapun juga, itu juga kota purba. Itu sangat mengerikan. Meski letaknya sangat jauh dari kota kuno Holi Abis, berita itu tetap tersebar. Mereka tahu tentang pengadilan surgawi dan rumah ungu, dan mereka juga tahu bahwa ada orang penting dalam masalah ini yang bernama Lin Suan. 4749 Tidak mungkin, kan? Lin Suan itu katanya sangat menakutkan. Apa dia akan datang ke sini? Sulit untuk mengatakannya. Diskusi pun terjadi satu demi satu. Bai Zen mengerutkan alisnya dan bertanya dengan dingin, Kamu Lin Suan yang legendaris. Benar sekali, ini aku. Lin Suan berkata dengan bangga. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Mereka semua membelalakkan mata. Itu benar-benar dia. Orang ini telah menimbulkan badai di kota kuno Taiking. Apa istimewanya dia? Orang-orang dari Heavenly Blade Manor merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ternyata dia orang yang menakutkan. Mereka menyesalinya sekarang karena mereka telah menendang lempengan besi. Wajah Bai Zen tampak muram. Namun, tak lama kemudian, dia mendengus dingin. Nak, jadi itu kamu. Apakah Anda pikir Anda bisa bersikap sombong di sini karena Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di kota kuno Taiking? Biarkan aku katakan padamu, kamu terlalu naif. Ini adalah kota kuno Holy Abyss. Ini bukan tempat yang bisa Anda bayangkan. Lagi pula, jika kamu benar-benar orang itu, maka kamu pastilah orang dari makam abadi yang disebutkan oleh Purple Mansion. Anda tidak memiliki masa depan sama sekali. Meskipun kalian hampir sama seperti kami dan semuanya jenius, kita dapat terus maju dan mencapai alam sage agung atau bahkan lebih tinggi. Tapi kau hanya akan menjadi raja bijak selama sisa hidupmu. Hari ini adalah puncakmu. Mulai sekarang, kamu akan menurun. Hak apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan kami? Banyak orang di sekitar mengangguk. Benar, ada dua orang dari makam abadi sejak zaman dahulu. Bahkan jika mereka adalah para jenius papan atas, mereka tetap meninggal tanpa tempat pemakaman. Tidak ada yang bisa diharapkan dari orang seperti itu. Bai Zen tentu saja tahu hal itu, jadi dia tidak mempedulikannya. Dia mencibir. Orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Sekte Dao. Banyak orang yang gempar. Bai Zen berkata begitu. Apakah benar-benar tidak ada harapan bagi anak ini? Pada saat itu, suara tawa keras lainnya terdengar. Sekte Dao tidak menginginkannya, tetapi Sekte Surga menginginkannya. Kemudian, sekelompok orang berjalan turun dari lantai atas. Orang-orang ini mengenakan jubah awan. Mereka tampak mengesankan dan luar biasa perkasa. Saat mereka berjalan turun, energi langit dan bumi di sekitarnya mendidih. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Beberapa orang berseru bahwa mereka berasal dari Sekte Surga. Pemimpinnya sebenarnya adalah Jun Mo. Bahkan Bai Zen mengerutkan kening. Jun Mo ini tidak sederhana. Bahkan, kekuatannya bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun, dia tidak takut. Sambil mendengus dingin, Bai Zen tersenyum dan berkata, Apa, kamu menginginkan sampah seperti ini? Sekte langit benar-benar mengalami kemunduran. Kata Jun Mo Xiao, Sepotong sampah, dapatkah hal itu memicu badai yang tak tertandingi? Bai Zen, jangan menipu diri sendiri dan orang lain. Jun, meski dia tidak mempunyai masa depan, dia tetap seorang ahli yang ulung. Ada begitu banyak orang dari Heavenly Saber Manor, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Lin Suan, matanya bersinar dengan cahaya bintang. Dia tersenyum dan berkata, Kamu bisa datang ke Sekte Langit untuk mengikuti ujian. Dengan kekuatanmu, aku jamin kamu akan lulus. Semua orang tercengang. Tampaknya Sekte Surga sangat menghargai orang ini. Lin Suan juga menatapnya dan mengangguk. Jun Mo tersenyum. Jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Jika kamu Lin Suan, maka ku dengar kamu memperoleh senjata yang sangat mengerikan di pengadilan surgawi yang disebut Gucci Penelan Surga. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan membiarkan kami melihatnya? Konon, Gucci pemakan surga merupakan senjata yang ekstrim. Saya bertanya-tanya apakah rumor itu benar atau salah. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang berseru lagi, dan mata mereka memerah. Topless pemakan surga adalah benda legendaris. Apakah anak ini benar-benar mendapatkannya? Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Awalnya dia mengira bahwa pihak lain itu dengan tulus membantunya, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Pihak lainnya hanya mengincar Gucci pemakan surga. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan acuh tak acuh. Melihatmu, kau seharusnya menjadi seorang jenius yang sangat kuat di Sekte Langit. Kalau dipikir-pikir, kamu seharusnya sudah menguasai teknik pamungkas Sekte Langit. Kenapa kamu tidak memberiku salinan teknik pamungkasmu dan biarkan aku melihatnya? Wajah Junmo menjadi gelap. Orang-orang dari Sekte Langit mendengus dingin. Beraninya kau, kau pikir kau siapa, kau bahkan belum memasuki Sekte Langit, dan kau ingin melihat teknik terhebat kami. Niat membunuh muncul antara langit dan bumi. Katak itu mendengus dingin. Kenapa kau tidak mau? Kalau begitu, menurutmu kamu siapa? Apakah kami mengenal Anda? Mengapa kami harus menunjukkan toples pemakan surga kami kepada Anda? Kedua belah pihak saling berhadapan, dan wajah orang-orang dari Sekte Langit berubah jelek. Junmo berkata dengan dingin. Anak muda, aku dengan tulus membantumu. Apakah kau yakin ingin menolakku? Lin Suan berkata dengan dingin. Dengan tulus membantuku, kalau kamu sungguh-sungguh ingin menolongku, kamu tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Siapa lagi yang memberitahumu bahwa aku ingin bergabung dengan Sekte Langit? Saya sama sekali tidak tertarik pada Sekte Langit. Kali ini, saya di sini untuk bergabung dengan Sekte Jalan Sejati. Apakah tamu? Junmo juga marah kali ini, dan niat membunuh yang ganas muncul di matanya. Apakah pihak lain meremehkan Sekte Langit? Berengsek! Semua pengikut Sekte Langit dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Lin Suan ini benar-benar terlalu sombong. Dalam sekejap, ia telah menyinggung dua dari tiga Ortodoksi utama. Apakah dia punya jalan keluar di masa depan? Saya pikir dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam satu Ortodoksi pun. Seseorang mencibir. Bai Zen juga tertawa. Junmo, sepertinya orang ini tidak menghargai kebaikanmu. Tapi nak, karena kau sudah menyinggung Sekte Langit dan Sekte Jalan Sejati, mari kita lihat bagaimana kau akan melanjutkan dari sini. Lin Suan juga tertawa. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kau hanya murid dari Sekte Jalan Sejati. Apa kau pikir kau bisa mewakili Sekte Jalan Sejati? Anda tidak dapat menghentikan saya menemukan jalan yang saya inginkan. Mata Lin Suan dipenuhi keyakinan. Apakah dia dipandang rendah? Bai Zen menjadi gila. Dia berasal dari Istana Naga. Siapa yang berani meremehkannya? Anak baik, teruslah keras kepala. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan memasuki Sekte Jalan Sejati nanti. Bai Zen berbalik untuk pergi, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti dan berbalik, senyum dingin di wajahnya. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Kali ini, penilaian Sekte Jalan Sejati akan diselenggarakan oleh Istana Naga. Dan saya juga salah satu pesertanya. Jika saatnya tiba, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melewati tangan saya. Setelah berkata demikian, dia tertawa dan pergi bersama anak buahnya. Dasar bodoh, ada jalan menuju surga, kau bisa pergi ke neraka sendiri. Jun mau mendengus dan pergi bersama orang-orangnya. Banyak orang yang gempar, sudah berakhir, anak ini sudah mati. Kali ini, dia telah menyinggung Istana Naga dengan menyinggung Bai Zen. Bagaimana anak ini bisa lulus penilaian yang diselenggarakan oleh Istana Naga? Naga merah juga mengerutkan kening. Situasinya tidak baik. Lin Suan tertawa. Jangan khawatir. Bahkan langit dan bumi tidak dapat menghentikan jalan kita, apalagi Istana Naga. Suara Lin Suan terdengar di Menara Bango Putih. Semua orang terkejut. Apakah ini orang yang telah menimbulkan kegaduhan di kota Taiking? Dia terlalu percaya diri. Leluhur, cepatlah pergi. Nalan Liang berjalan mendekat dan meminta Lin Suan dan yang lainnya untuk pergi. Dia memesan sebuah rumah besar di kota kuno dan meminta maaf kepada semua orang. Semua ini gara-gara aku sampai kau menyinggung Istana Naga. Saya minta maaf. Sepertinya kali ini kau tidak punya kesempatan. Tunggu saja lain kali. 4.750 Anda juga dapat berpartisipasi dalam penilaian Sekte Bumi. Tentu saja, saya akan mengganti kerugian Anda. Lin Suan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri karena kita di sini untuk Istana Naga. Bahkan tanpamu, kami akan melawan Istana Naga suatu hari nanti. Nalan Liang tercengang. Apakah orang-orang ini datang untuk mengolok-oloknya? Tahukah mereka betapa mengerikannya Istana Naga? Pendiri Istana Naga adalah Pangeran Naga. Siapa yang dapat menolak Putra Kaisar Naga? Selain Pangeran lainnya, tidak ada seorang pun yang bisa. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan dan yang lainnya, mereka bahkan tidak sebanding dengan seujung jari Istana Naga. Lin Suan tidak menjelaskan banyak hal. Ia menatap Naga merah dan berkata, tampaknya orang-orang Istana Naga tidak hanya sombong, tetapi juga memiliki banyak ahli. Sebaiknya kita tidak mengungkapkan identitas asli kita untuk sementara waktu. Kalau tidak, mereka akan segera mengambil tindakan. Identitas ini untuk menyembunyikan bahwa mereka berasal dari suku Naga Laut Hitam. Sang Naga merah menganggup dan berkata, aku mengerti. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Suan dan yang lainnya tinggal di rumah besar itu untuk sementara. Nalan Liang pergi ke restoran White Cran untuk membeli banyak makanan lezat dan membawanya pulang. Mereka menjadi akrab satu sama lain setelah beberapa hari berinteraksi. Meskipun Nalan Liang sedikit pemalu, dia sebenarnya orang baik. Lin Suan merasa senang berteman dengannya. Akhirnya, mereka bangun pagi-pagi sekali. Hari ini adalah hari upacara besar. Mari kita pergi dan lihat betapa agungnya Kunpeng si yang legendaris. Kelompok itu meninggalkan rumah besar itu dan berjalan menuju Menara Teluk Suci. Pada saat ini, Menara Teluk Suci berdiri di atas sembilan langit. Banyak orang telah berkumpul di sekitarnya. Mereka bukan orang biasa, tetapi para ahli. Selain kota kuno Teluk Suci, ada banyak ahli dari tempat lain di benua itu. Bahkan ada banyak orang bijak agung yang ingin menyaksikan keajaiban ini. Di depan ada beberapa murid sekte surgawi. Jun Mo dan yang lainnya juga ada di sana. Pada saat ini, mereka mengangkat kepala mereka seolah-olah mereka menang. Mereka sangat gembira. Ini adalah kemuliaan sekte surgawi. Ketiga ortodoksi besar itu bersekutu, tetapi ada juga banyak konflik di antara mereka. Bagaimanapun, semua orang ingin berada di atas dua ortodoksi besar lainnya. Di masa lalu, ketiga warisan besar semuanya memiliki acara besar seperti ini, di mana seseorang dinobatkan menjadi raja. Namun, dalam tiga ribu tahun terakhir, tidak ada yang bisa dinobatkan lagi. Sekarang, Kun Pengzi telah muncul dan mencapai puncaknya dalam waktu yang sangat singkat. Kedua sekte ini sangat bersemangat. Semua orang tahu bahwa ini baru penobatan pertama. Dengan kekuatan Kun Pengzi, pasti akan ada penobatan kedua dan ketiga. Di sisi lain, ada orang-orang dari Sekte Dao. Mereka juga telah tiba. Pada saat ini, wajah orang-orang dari Sekte Dao tampak serius karena mereka merasa pusat perhatian mereka telah dicuri. Sekte Jalan Sejati memiliki seorang jenius yang paling cemerlang, Pangeran Naga. Status dan garis keturunannya tidak lebih lemah dari Kun Peng. Hanya saja dia bangunnya agak siang. Awalnya, mereka mengira bahwa Pangeran Naga mungkin dapat berkembang pesat dan menjadi orang pertama yang dinobatkan. Namun sekarang, tampaknya mereka masih selangkah di belakangnya. Perasaan ditekan oleh orang lain sungguh tidak mengenakan. Di seberang mereka adalah orang-orang dari Sekte Bumi. Orang-orang dari Sekte Bumi sangat tenang. Karena kejadian ini, mereka pun menyerah untuk ikut serta dan bersaing memperebutkan tahta. Bukan karena Sekte Bumi lemah. Upacara penobatan terakhir 3000 tahun yang lalu adalah orang-orang dari Sekte Bumi. Namun kali ini, ada dua Pangeran dari Sekte Dao dan Sekte Surga, sehingga Sekte Bumi tidak dapat bersaing. Selain orang-orang dari tiga warisan besar, keluarga kuno dan Sekte besar lainnya semuanya ada di sini. Ada banyak orang dari kota kuno Taiking, termasuk klan cahaya dan klan suci. Orang-orang dari Sekte Kualipil juga ada di sini. Bahkan orang-orang dari klan Gu dan Ola Panjang Umur yang berada di dekat Gunung Abadi juga ada di sini. Orang-orang dari klan Ye juga ada di sini. Orang-orang dari Purple Mansion juga ada di sini. Orang-orang ini semua ada di sini untuk menyaksikan upacara penobatan. Begitu para Pangeran muncul, mereka akan menimbulkan badai. Tak seorang pun bisa mengabaikan mereka. Lin Suan dan yang lainnya juga ada di sini. Mereka melihat orang-orang dari Rumah Ungu dan klan Angin di depan mereka. Mereka merahasiakannya. Sekarang, dia hanya ingin bergabung dengan Sekte Dao dan bersaing dengan Istana Naga. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh Pangeran Naga. Karena itu dia tidak ingin diserang oleh Hakim dan yang lainnya. Terlebih lagi, ada terlalu banyak orang di sini. Orang-orang dari Purple Mansion semuanya melihat ke arah Menara Teluk Suci di depan mereka. Mereka semua ingin melihat Pangeran, jadi tidak ada yang memperhatikan kerumunan itu. Wai Ti memegang buah roh dan berseru, ah, ada begitu banyak orang di sini. Katak itu juga berkata, aku ingin tahu kapan Kunpeng Si akan datang. Saat matahari bersinar tinggi di langit, sesosok tubuh berjalan di depan Menara Teluk Suci. Sosok itu adalah seorang lelaki tua. Dia adalah tetua agung Sekte Surga. Pada saat ini, dia sangat gembira. Dia memandang delapan tanah tandus dan tersenyum, terima kasih semua yang datang dari seluruh dunia untuk menghadiri upacara penobatan ini. Kali ini, Bei Ming dari Sekte Surga telah berhasil mencapai puncak Menara Teluk Suci dan dinobatkan sebagai Raja Mahkota. Setelah itu, seorang ahli dari Menara Teluk Suci juga berjalan mendekat dengan sebuah mahkota di tangannya. Dia melepaskan aura yang menakutkan. Pada saat yang sama, awan di langit berubah. Sosok seperti Dewa Iblis turun dari langit dengan aura Yin dan Yang yang mengerikan. Semua orang merasakan gelombang tekanan, seolah-olah pembuluh darah mereka membeku. Begitu kuat, apakah ini garis keturunan para Pangeran? Sungguh menakutkan. Banyak sekali orang yang terkejut. Di tengah kerumunan, garis keturunan naga merah mengeluarkan suara gemuruh rendah. Lin Suan melakukan hal yang sama. Jiwa pedang naga agung tampaknya ingin menerobos langit. Namun, hal itu diredam oleh mereka berdua. Sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Mata Lin Suan memancarkan cahaya kemasan saat dia melihat ke depan. Aura Yin dan Yang begitu mengerikan. Apakah ini para Pangeran? Naga merah berkata bahwa Kunpeng memiliki dua bentuk, dan ia mengendalikan hukum Yin dan Yang di dunia. Dapat dikatakan bahwa itu sangatlah dahsyat. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia juga memiliki hukum Yin dan Yang, dan dia memolah seni Tai Chi. Dia bertanya-tanya bagaimana itu akan dibandingkan dengan garis keturunan Kaisar Agung pihak lain. Lin Suan merasakan niat bertarung yang panas. Berikutnya, penobatan. Ahli Menara Asal Suci secara pribadi menempatkan mahkota di kepala Beeming. Di punggung Beeming, ada sayap hitam dan putih yang memancarkan Aura Yin dan Yang yang menakutkan. Dia bagaikan Raja Dewa Tertinggi, menerima pemujaan semua orang saat ini. Pada saat yang sama, patung lain muncul di Aula Utama Menara Teluk Suci. Itu adalah patung Beeming. Pada saat yang sama, nama Beeming akan terukir di Menara Teluk Suci. Selamat, Kun Pengzi. Selamat, Tianzong. Klan leluhur dan sekte-sekte yang tak tertandingi di sekitarnya mengirim para ahli untuk memberi selamat kepada mereka. Hadiah-hadiahnya saja ditumpuk seperti gunung. Pada saat ini, tampaknya Tianzong adalah satu-satunya di antara tiga ortodoksi besar. Melihat pemandangan ini, Lin Suan mengepalkan tinjunya. Suatu hari, dia juga akan mencapai puncaknya. Saat banyak orang tengah beribadah, tiba-tiba sebuah kekuatan mengerikan meletus di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, Auman Ribuan Naga pun terdengar. Banyak orang terkejut dan menatap ke langit. Apa yang terjadi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!